Halo, welcome back to my channel aku udah ngutang lama nih aku janji buat kalian ngomongin soal Invisal Line akhirnya baru kesampean makasih udah nungguin video aku ini eh aku mau ngomongin soal Invisal Line jadi sebenernya kalau kalian nanya Invisal Line itu apa Invisal Line itu sama kayak buat ngeratain gigi cuma bedanya sama behel yang braces gitu itu kan pake kawat kalau ini Invisal Line itu transparan dan bisa lepas pasang kayak gitu terus aku udah ada pertanyaan-pertanyaan nih aku mulai jawabin aja ya dari Sophie Hadra Kak ini fungsinya sama kayak behel atau gimana ya makasih fungsinya sebenarnya sama yaitu ngeratain gigi tapi bedanya aku kasih tahu pro kontra pake Invisal Line ya pronya adalah Invisal Line itu transparan jadi kalau misalkan kamu kerja di tempat yang nggak boleh pakai behel kamu bisa dilihat pakai ini karena transparan gitu terus nggak suka nyangkut nah karena aku juga pernah pakai behel yang braces itu yang kawat kalau itu kan nyangkut-nyangkut makannya kalau ini nggak akan nyangkut karena kamu tiap mau makan harus lepas kayak gitu nah kontranya adalah ya itu harus lepas pasang ribetnya gitu itu sih terus harganya kedua itu mahal ngomongin harga nanti aku bahas ya karena banyak juga pertanyaan tentang harganya selanjutnya dari Dayu Anom Putri bisa ngerapiin gigi yang spasi gitu nggak Kak bisa Invisal Line jadi gini pas itu aku bikin Invisal Line tahun Februari tahun lalu ya tahun lalu 2020 terus aku sebenernya mau ngomongin deh guys pas aku ngomongin mau bahas Invisal Line banyak yang ngomong Oh ada kok di Indonesia gitu-gitu dengan merek-merek yang lain-lain yang katanya harganya 7 jutaan atau gimana iklannya pun banyak bertebaran di social media guys berbeda ya aku nggak tahu Invisal Line itu merek kayaknya ini merek sih Invisal Line dan itu berbeda sama yang lain-lain yang bilang 7 juta kayak satu cuma pake satu langsung rata enggak karena Invisal Line itu ada banyak ada banyak guys jadi gini pas aku cek ke dokter aku mau pake kawat gigi dan saat itu keadaannya aku lagi kerja masih terbang dan nggak boleh pake kawat gigi sebenernya jadi aku mikir oke lah aku pake Invisal Line karena gigi aku sebenernya nggak terlalu rata gitu dulu aku pake kawat gigi belum selesai karena aku mau ikut rekrutmen jadinya aku lepasin sayang kan nah terus ketika konsultasi sama dokter dokternya bilang gigi kamu mau pake Invisal Line cabut 4 2 di atas 2 di bawah kalau kalian lihat gigi aku ini sebenernya aku udah selesai yang bawah yang atas belum selesai kayak gitu terus dia ngasih simulasi aku tampilin ya simulasi seperti ini gigi aku tuh kalau kalian bisa lihat jadi giginya akan ada perubahan ketika dicabut sampai terus-terusan pake Invisal Line dan aku butuh 50 tray aku nggak tau setiap Invisal Line itu 50 tray kak atau berbeda-beda kayaknya setiap orang berbeda-beda deh tergantung case nya sedangkan untuk aku butuh 50 tray 50 tray itu artinya 50 pasang dan satu tray nya dipake setiap 10 hari baru ganti aku ambil ya contohnya kayak gini nih dapetnya kayak beginian dapet 50 begini tuh terus nanti tuh ada atas bawahnya pake 10 hari sekali ganti dan pake Invisal Line ini diwajibkan pake 24 jam cuma dilepas saat makan dan maksimum dilepas itu paling cuma sejam dalam waktu sehari ya cuma makan doang lepas selebihnya pake terus dan kalau kalian mau makan permen pun nggak bisa minuman berwarna pun nggak boleh karena tuh kemarin transparan bakalan berubah aku pernah loh nggak sengaja lupa aku makan permen terus aku pikir aduh lah permen doang katanya berubah jadi kuning apa ya Invisal Line nya berubah gitu jadi nggak boleh ya dia mau makan copot awalnya memang ribet dia mau makan copot jadi selalu ada tisu pernah juga ada drama kebuang Invisal Line nya atau ketinggalan yang taruh di tisu sebenernya ada tempatnya sih ya tapi begitulah kayak ceroboh nah seperti itu Invisal Line jadi Invisal Line itu ada banyak guys udah disetting khusus untuk gigi kita makanya harganya nggak murah karena memang didesain khusus untuk setiap orang itu berbeda jadi kalau kalian namuin iklan-iklan yang bilang ini untuk ngeratain gigi aligner, clean aligner kayak Invisal Line gitu ala-ala itu jangan percaya nggak heran yang katanya kalau udah pake aduh sakit plastiknya atau nggak pas kayak maksain karena cuma satu kebayang nggak sih cuma satu tray terus pake buat ngeratain maksa banget sedangkan ini aja 50 itu tuh harus sesuai nomor berurutan karena kalau nggak sesuai ya nggak akan bisa kamu langsung lanjut nomor nggak akan bisa gigi kamu tuh belum rapet gitu jadi gitu ya lanjut aku baca lagi jadi bisa ngerapiin gigi yang sepasi nggak? pasti bisa bisa banget karena gigi aku dicabut 4 2 atas nih ini ada masih bolong kan dikit itu udah mulai rapet tadinya tuh lebih bolong ya nanti aku kasih lihat fotonya terus sama-sama rapet kok karena kan pake ngerapetin gitu Cheryl Lemuel nanya ngomongnya jadi cadel nggak apa kayak pake kawat? nggak sama sekali ngomongnya lancar aku pernah pake kawat gigi dan pake pas dilepas pake kayak clear aligner kayak aligner retainer gitu lah kayak gitu eh bukan retainer ya aku iya kayak clear aligner gitu kayak retainer dia tuh nyangkut di dinding langit-langit gitu loh ngomong tuh cadel nggak enak kayak nggak bisa ngomong L kalo ngomong susah tau? nggak bisa ngomong S kalo ngomong susah kayak gitu seriusan kayak gitu ngomongnya nggak enak banget nah ini tuh nggak ada kendala dalam bicara nyaman plastiknya lancar ngomongnya enak sih gitu sepatuku suka nanya kalo dulu udah pernah pake behel bisa nggak ya Invisalign ngebagusin lagi untuk mundurin lagi? bisa kayak aku kasusnya aku pake behel dulu karena belum selesai waktunya aku udah copotin terus aku liat gigi aku ngerata dan saat aku pake behel aku nggak dicabut giginya jadi sekarang aku cabut kan bisa kok bisa 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 banget Sherry lagi nanya kalo mau makan dilepasin bau jigong nggak? kita kata madame bau soalnya jadi harus dibersihin bisa jadi bisa jadi iya lah bisa lah bisa bau soalnya kan di mulut kita tiap makan kan lepas makanya penting banget dijaga kebersihannya harus dicuci aku selalu setiap sikat gigi sikat juga dibersihin Invisalign gitu dan mau si bersih-bersihnya kita ngerawat kalo udah hari ke-8 sampai mau ke-10 itu tuh pasti berubah warna guys nggak clear lagi jadi kayak agak kuning itu wajar lah kan gigi kita ada emailnya juga bukan karena jorok juga ya ya itu dan mulut juga iya terus ya berubah kasih warnanya gitu ini ada pertanyaan serupa dari Nuna Aidy rasanya sakit kayak pas pake behel nggak sih kak? terus eh Arun nanya juga sakit? sakit nggak kak? kata temen kok sakit sampai giginya goyang pakenya tiap hari Sherry Lemel nanya juga sakit nggak tiap ganti set kayak abis kawat dikencangin perlu konsul berapa lama kali? berapa lama sekali? aku jawab semuanya ya jadi satu sakit nggak? menurut aku pribadi nggak sesakit pake behel pas baru kontrol kalo pake behel yang braces itu yang kawat setiap abis kontrol tuh lebih merasa sakitnya ini nggak ini tuh sakitnya paling cuma kayak 24 jam pertama setiap baru ganti tray dan nggak terlalu sakit kok paling kalo aku bisa omongin dari 1 sampai 10 10 paling sakit kalo abis ganti ya paling sakitnya cuma 4 udah itu 24 jam pertama doang jadi ringan banget lah nggak terlalu sakit kok terus tadi kan pertanyaannya temennya sakit banget katanya sampai goyang nah itu dia balik lagi apakah beneran Invisaline atau jangan-jangan yang kayak iklan-iklan yang aku bilang tadi yang maksain buat rata gitu loh gitu sih jelas sakit lah ya karena nggak sesuai sama keadaan mulut kita gitu giginya gimana pakenya setiap hari tadi aku udah jawab pakenya setiap hari 24 jam palingan cuma 1 jam dalam sehari nggak usah pakai yaitu kalo lagi makan perlu konsul berapa lama sekali? nah ini dia enaknya kalo pake kawat gigi kalian itu kan harus kencengin ke dokter pasti jadi harus konsul at least kayak sebulan sekali kalo Invisaline dia lebih fleksibel karena kamu udah punya tray-nya 1 sampai 50 sejujurnya aku konsul baru 2 kali selama 2 tahun ini hampir 2 tahun aku sekarang karena pandemi aku nggak ketemu dokternya padahal paling aku foto dok ini kayak gini oh iya bagus udah mulai lagi rapet kayak gitu doang karena emang udah sesuai yang penting kita ikutin anjurannya pake terus rajin sesuai nomornya nggak perlu konsul loh bisa dibilang kayak gitu lebih fleksibel enaknya gitu ya dibandingkan kalo kawat gigi yang biasa harus konsul nih Sherry nanya sakit nggak sih fak sakit nggak fak sih plastiknya brand yang versi lokal katanya buat gusi temenku berdarah nah itu yang aku bilang tadi ya karena yang lokal yang asal yang katanya murah yang ala-alanya itu maksain lah pasti lah sampe berdarah aku nggak tau juga kualitasnya gimana tapi kalo Invisaline ini bagus by the way ini nggak di-endorse guys kalo mau di-endorse boleh juga loh hahaha tapi ini enggak ya ini review jujur dari aku gitu nih pertanyaannya ditunggu-tunggu aku gabungin ya dari barij biayanya berapa dibayar total di awal atau setiap kali kontrol Sherry nanya worth the price nggak maksudnya sebanding harga kayak cepet gitu nggak sih hasilnya Noura Salsabila nanya beneran rata kayaknya ya beneran rata nggak C harganya berapa untuk berapa lama biar rata Queen and C dengan braces dengan braces mending pilih mana budget berapa oke emm dibayar sekali atau atau tiap kontrol kalo aku pas itu tiga kali bayar yang pasti DP udah gitu bayar pas ngerjain sama dokternya boleh tiga kali bayar aja terus tergantung dokter kayaknya gitu ya worth the price nggak worth the price sih cuma mahal jujur aja mahal kalo aku tau bakal diberhentiin dari tempat kerja aku aku mending kalo gigi biasa seriusin eh seriusin seriusan kalo aku tau bakal diberhentiin aku bakal gigi biasa aja deh tapi aku udah bayar full kan lunas cuma nyesel nggak ya enggak karena hasilnya bagus gitu emm rata untuk berapa lama lebih rata kalo aku 50 tray 1 tray untuk 10 hari berarti 500 hari berarti hampir 2 tahun tuh hampir 2 tahun kalo buat aku kasusnya harganya berapa? kalian bisa tebak harganya berapa? ini menurut aku investasi termahal buat diri sendiri adalah gigi ini nih paling mahal bagi aku 60 60 60 60 aku denger juga ada yang lain yang bayar sampai 70-80 juta aku nggak tau beda-beda tapi emang puluhan juta dan aku bayar 60 juta untuk Invisaline ini 60 juta di luar cabut gigi tapi udah termasuk kontrol kalo sama dokter aku nggak usah bayar lagi aku bayar lagi ke traluan ya kayak gitu jadi gini ya pertimbangannya kalo kalian mau pake Invisaline kalian bener-bener bener-bener butuh ngeratain atau nggak kalo bisa pake yang kawat gigi menurut aku mending kawat gigi biasa aja karena harganya bisa sepertiganya itu udah bagus sepertiganya ya kayak 20 juta itu udah bagus banget itu yang bagus banget gitu loh dan rata juga gitu kalo hasilnya berapa lama sama-sama juga kok rata-rata 2 tahun kalian pake kawat gigi gitu cuma kalo kalian perlu yang fleksibel yang nggak terlalu keliatan pake kawat gigi kalian bisa coba Invisaline kembali lagi ke butuhan masing-masing sama uangnya uang sendiri gitu budget kalian berapa jadi gitu sih info aku mengenai Invisaline aku mau kasih tutorial cara pakenya ini udah bersih ya ini baru aku ganti yang atas karena yang bawah aku selesai kok bisa nggak barengan sih? karena pas itu hmm aku harus nyabut yang atas tapi pandemi aku nggak ke dokter gigi jadi aku belum bisa lanjutin karena belum dicabut nggak rata nggak bisa masuk ke Invisaline ke tray-nya akhirnya aku lanjutin pake bawah doang sekarang bawahnya udah selesai duluan deh jadinya yang atas belum gitu cara pakenya gampang banget gini teken-teken biar masuk udah ini kan aku baru ganti baru kemana aku ganti setiap baru pasang sih agak berasa gitu ya kayak agak sakit lah kayak wajar aja karena kan ketarik gitu tapi ini lama-lama nggak sakit kok udah gitu kalau udah kalau lama nggak kepake ini kayak gitu berasa sakitnya tapi kalau udah pake terus memang nggak apa-apa gitu deh jadi aku pake atas doang sekarang hmm udah kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? kalau ada pertanyaan yang belum aku kejawab bisa komen di bawah ya gitu kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like comment and subscribe kasih tau aku juga kalian pengen tau info tentang apa lagi jangan lupa follow aku juga di instagram karena aku lebih aktif di instagram dan disitu aku ngomongin tentang self love women empowerment relationship jadi seru kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di instagram ya bye take care and stay safe we we the the Terima kasih telah menonton!